Srimuna, Ibunda Dewi Persik, akhirnya memberikan tanggapannya mengenai kabar putusnya hubungan Dewi dengan kekasihnya yang seorang pilot. Srimuna, yang dianggap sebagai perantara dalam hubungan Dewi dan Ruli, terkejut mendengar bahwa putrinya sedang digosipkan putus dari Ruli. Awalnya, ia sama sekali tidak mengetahui isu ini. Aku gak denger malah. Ya kan aku gak punya apa-apa, cuman bisa nelepon, nerima, kalau ada di TV ya dengerin. Gak tahu netizen ngomong apa, kata Srimuna kepada Intense Investigasi, dikutip Kamis, 28 September 2023. Diakui Sri, Dewi Persik tidak pernah membagikan atau mengungkapkan masalahnya dengan Ruli. Oleh karena itu ia tidak curiga bahwa ada masalah dalam hubungan antara Sanbiduan dengan kekasihnya. Dia gak bilang apa-apa, gak pernah cerita apa-apa biasa aja, doanya aja, ungkap Srimuna. Srimuna mengaku mengetahui banyak hal tentang Ruli, termasuk jadwal penerbangannya. Namun, ia tidak selalu tahu kemana Ruli pergi, mengingat kedatangannya yang jarang. Kabar sebelumnya menyebutkan bahwa Dewi Persik akan segera menikahi seorang pilot bernama Ruli. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, muncul isu bahwa hubungan mereka telah berakhir. Terungkap pula bahwa Ruli marah besar dengan Dewi karena kedekatannya dengan Rian Ibram sehingga menyebabkan pasangan tersebut cekcok dan berujung pada pemblokiran telepon. Selain itu, namanya orang Kasmaran tentu selalu ingin berdua terus. Hal ini juga terjadi pada Dewi Persik dan Ruli. Bahkan saking Kasmarannya, Ruli Bucin habis sampai ngotot video call 24 jam. Bagaimana reaksi Dewi Persik menghadapi tingkah Bucin pacarnya? Hal ini terungkap saat Dewi Persik yang sedang asyik live mengungkapkan jika Ruli bersamanya. Meski sosoknya tidak di samping Dewi Persik, namun Ruli ternyata mengawasi tingkah sang kekasih via video call. Dikutip dari akun TikTok Riani 28 pada Kamis, 28 September 23, Dewi Persik mengungkapkan tingkah Bucin kekasihnya. Bahkan saking Bucinnya, Ruli dan Dewi Persik video call-an sampai 24 jam. Dewi Persik bahkan sampai lelah menghadapi tingkah sang kekasih. Aku sampai sekarang aja, masih ditungguin ya, aku gak boleh lepas dari dia. Coba video call terus 24 jam, sampai capek aku video call terus, ujar Dewi Persik. Dia bahkan menyebut hal ini dilakukan sang kekasih sebagai bukti cintanya. Saking Bucinnya, Ruli bahkan memantau apapun yang dilakukan Dewi Persik. Semua aktivitas sampai mandi pun ditunggu oleh Ruli. Hal yang sama juga dilakukan Dewi Persik ke Ruli. Saat Ruli sedang bekerja dan berkumpul dengan temannya, Dewi Persik juga memantau aktivitas sang kekasih. Aku mandi, aku apapun, dia gini sama aku, dia suka nungguin aku, begitu pun kalau dia lagi terbang. Dia lagi temen-temennya, ya aku liatin dia juga sama, jelas Dewi Persik. Postingan tersebut pun langsung jadi sorotan, banyak netizen yang geleng kepala melihat tingkah Bucin Ruli dan Dewi Persik. Tidak sedikit pula netizen yang mendoakan Ruli dan Dewi Persik segera menikah. Dewi Persik tidak terima di fitnah kumpul kebo dengan Ruli. Ngaku keluarga ahli agama, Dewi Persik tidak pernah membayangkan bisa melakukan hal yang disebutkan oleh netizen. Dikutip dari akun TikTok seputar selebriti pada Sabtu, 23 September 23, Dewi Persik menyebut bahwa ibunya selalu ada di dalam rumah tersebut. Dia pun bingung kenapa banyak netizen yang memberikan fitnahan tersebut. Gosipnya dari mana gitu bisa serumah. Di rumah ada ibu aku, apakah digorka aku? Tiap hari ada mami aku, gimana ujar Dewi Persik?